Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel tutorial belajar komputer bersama Iman Kadowi hari ini kita akan bahas kelanjutan dari manajemen sains kita akan masuk ke bahasan break event analisis atau lebih detailnya untuk analisis titik impas break event point atau analisis titik impas analisis keuntungan baik langsung saja kita masuk ke bahasannya kita tahu keuntungan itu didapat dari pendapatan total dikurangi biaya total untuk yang image berwarna hijau kita masuk ke lebih detail ke pendapatan total pendapatan total itu nanti diambil dari jumlah atau didapat dari jumlah unit dikali harga per unit sedangkan pengurangnya yaitu biaya total didapat dari biaya tetap total ditambah biaya variable total untuk biaya tetap total itu akan didapatkan dari jumlah unit dikali biaya variable per unit jadi ini definisi atau turunan-turunannya nanti akan bisa dicontohkan lebih jelas yang jelas kesimpulan atau garis besarnya adalah kita mengacu ke analisis keuntungan bahwa keuntungan didapat dari pendapatan total dikurangi biaya total nah bagaimana dengan titik impas atau break even point itu jadi kalau kita mengacu ke sebuah perusahaan kapankah perusahaan itu dikatakan rubi kapankah perusahaan itu dikatakan sudah impas ataupun sudah mendapat break even point atau kapankah perusahaan sudah dikatakan untung untuk simbol Z ini berarti nanti kita masuk ke profit atau keuntungan berarti keuntungan kalau keuntungan lebih kecil 0 itu dikatakan bahwa perusahaan adalah rugi kemudian kalau keuntungan sama dengan 0 berarti impas nah nanti ini yang akan kita bahas tentang break even point BEP kita bisa dikenal juga istilah BEP atau break even point kalau untung berarti profitnya lebih besar daripada 0 itu nanti kita katakan atau definisinya adalah untung rumus turunannya daripada keuntungan sama dengan pendapatan total dikurangi biaya total setelah dengan penjabaran ini nanti didapatkan bahwa keuntungan atau profit itu sama dengan VP atau VP dikurangi VCV ditambah CV kemudian Z atau keuntungan sama dengan turunannya lagi VP dikurangi VCV dikurangi CV CF Z atau keuntungan lagi keturunannya lagi nanti didapat juga V dikali P dikurangi CV dikurangi CF di mana V atau volume atau jumlah unit nanti kemudian P adalah harga per unit kemudian CF biaya tetap CV biaya variable per unit kita harus paham ini kumusnya ataupun yang jadi acuan adalah ini nanti untuk kita menghitung misalnya titik impas ataupun untung dan rubin langsung ke contoh soal misalnya sebuah UKM menjual tas dengan harga 200 ribu rupiah per buah dengan biaya tetap 6 juta rupiah dan biaya variable 80 ribu rupiah per buah atau per tas ditanyakan misalnya berapa keuntungan ataukah kerugian malah kerugian jika mereka berhasil menjual 45 buah tas oh ini ada yang salah ini 40 40 berarti ya oke saya pusuh supaya tidak ingin 40 karena di volume 40 40 oke berapa keuntungan atau kerugian jika mereka berhasil menjual 40 buah tas nah nanti diketahui disini 40 diketahui volume atau unit yang bisa diproduksi adalah 40 buah harga per unit 200 ribu atau per buahnya biaya tetapnya 6 juta biaya variable per unit 80 ribu ya ditanyakan Z dalam arti keuntungan atau justru kerugian jika mereka berhasil menjual 40 buah tas ya atau sudahkah masuk ke big event point atau titik impas tadi yang sama dengan 0 jawab nanti profit kita ambil rumus yang Vip dikurangi VCV dikurangi CF CF kita langsung bisa masukkan angkanya jadi V40 dikali 200 ribu V nya dikurangi 40 untuk V CV 80 ribu dikurangi 6 juta CF atau biaya tetapnya didapat 8 juta dikurangi 3 juta 200 dikurangi 6 juta 8 juta dikurangi 9 juta 200 nah ini berarti minus ada tanda minus 1 juta 200 jadi bisa dipastikan bahwa profit nya itu lebih kecil daripada 0 karena negatif maka bisa dikatakan bahwa dengan menjual 40 buat tas dengan parameter yang sudah disebutkan tadi maka si perusahaan ini atau UMKM ini mengalami kerugian mengalami kerugian jadi kalau ditanyakan berapa keuntungan atau kerugian jika mereka berhasil menjual 40 buat tas berarti jawabannya adalah rugi 100 sejuta 200 oke next nah kalau nanti pertanyaannya dirubah masih datanya masih sama kalau yang ditanyakan adalah berapa buat tas yang harus mereka berhasil jual untuk mencapai titik impas atau break event point nah pertanyaannya minimal sesuai tidak rugi artinya BEP kita masih sesuai BEP saja maka cara mencarinya adalah titik impas Z sama dengan 0 diketahui harga per unitnya 200 ribu jadi datanya masih sama seperti yang mencari kerugian atau keuntungan tadi yang ditanyakan tapi adalah jumlah unit atau volume atau yang bisa diproduksi jawab Z atau keuntungan nanti rumusnya yang kita pakai adalah V dikali P dikurangin C V dikurangin C F sama dengan 0 kenapa sama dengan 0 karena keuntungannya kalau break event point atau titik impas itu analisi titik impas berarti sama dengan harus 0 maka tinggal kita masukkan 200 ribu volumenya volumenya ini apakah ada yang oh yang ditanyakan adalah volume jumlah unit per volume jadi V nya tetap V nya tetap kita masukkan P nya 200 ribu dikurangin CV 80 ribu dikurang CF dikurang 6 juta jadi hasilnya V 120 ribu sama dengan 6 juta jadi V 6 juta dibagi 120 ribu sama dengan 50 buah tas nah jadi berapa banyak berapa buah tas yang harus mereka berhasil jual untuk kita ditempat jawabannya adalah 50 buah tas itu urayannya bagaimana dengan solusi dengan excel kita bisa bisa juga melihat gambar atau tampilan di excel nya ini saya sudah buat jadi ini parameter nya kita masukkan kita masukkan V tetap atau apa tadi CF V variable CF V variable CF V ini tinggal sesuaikan harga jual P volume F F harga jual P harga jual per unit total pendapatan V total pendapatan total biaya T dan keuntungan ini kita tadi tidak definisikan TC artinya kita langsung ambil total biaya total pendapatan baik kita bisa gambarkan seperti ini jadi kita masukkan biaya tetapnya 6 juta semua kemudian biaya variable nya 80 ribu ini harusnya CF 80 ribu kita masukkan semua harga jualnya 200 ribu kita masukkan semua volumenya supaya kita tahu dimana titik impasnya dimana rugi dimana kita untung walaupun kita masukkan produksinya gak produksi sama sekali kemudian produksi 10 unit kelipatan 10 ya 20 30 40 50 60 70 nanti ini kita bisa definisikan sendiri kalau memang kelipatannya angkanya misalnya bukan 10 saya ambil sampai 100 jadi volume dinamis total pendapatan berarti ini tinggal dikalikan ya 200 ribu kali 10 2 juta total biaya berarti 6 juta tambah 80 kemudian dan seterusnya ini tinggal kita copy aja keuntungan berarti total pendapatan dikurangi total biaya ini minus 6 juta karena gak ada produksi dan seterusnya nah yang tadi kita bahas adalah disini soal nomor 1 ada posisi rugi ketika volume baru 40 dengan biaya tetap 6 juta biaya variable 80 ribu dan harga jual 200 ribu dengan produksi 40 akan minus 1 juta 200 ribu kalau yang ini adalah pencarian titik impasnya dimana 0 jadi kalau dipertandingkan seri 0 tidak dapat untung tidak terugi 6 juta di produksi 50 ribu titik impas saat volume adalah 50 buat tas apa yang mempengaruhi volume ini nanti kita bisa langsung cari ketika berapa kalau untung misalnya 60 70 akan untung oke nah kemudian kalau kita buatkan grafiknya kira-kira seperti ini ini adalah total penjualan atau total pendapatan kemudian ini total biaya total biaya ini adalah keuntungan break event point nya dimana di 50 nanti kalau diperhatikan jadi break event point titik potong nanti titik potong antara keuntungan dan total biaya ini break event point ini adalah banyaknya volume banyaknya volume jadi perpotongan ini merupakan BEP atau break event point jadi di angka 50 bisa nggak berubah bisa saja misalnya misalnya karena harga per unit nya beda nah ini dicontohkan dikarenakan banyak pesaing UKM tersebut menurunkan harga jual tas nya menjadi 180 ribu per buah tanpa mengubah komponen biaya itu biaya tetap masih 6 juta dan biaya variable 80 ribu per buah berapa buah tas yang harus mereka berhasil jual untuk mencapai titik impas atau break event point nya nah bagaimana jika harganya 180 ribu kita masukkan aja 180 ribu 6 juta ini tetap 80 juta berapa unit yang harus produksi 180 dikurangi 80 ribu jadi ini tinggal masukkan angka-angkanya ini masih tetap berarti 60 buah tas nah jadi kalau nanti harganya diturunkan karena banyaknya bersaingan 180 ribu yang tadinya untuk mencapai titik impas harus produksi 50 karena diturunkan harga jualnya atau harga per unitnya maka bertambah jadi 60 buah tas kalau digambarkan grafik juga pasti akan sama baik untuk bagaimana cara membuat grafiknya nanti akan ada di video tersendiri sebagai bahan support atau tambahan di pembahasan kali ini terima kasih kita ketemu lagi di pembahasan pembahasan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati